Intro Ya mari Bapak Ibu kita sehati ya, kita mau belajar firman Tuhan hari ini dengan hati yang sungguh-sungguh ya Bapak Ibu Topik firman Tuhan hari ini atau tema firman hari ini adalah melatih telinga roh dan kepekaan ya Tuhan rindu jemaat mengalami atau memiliki roh yang peka Bapak Ibu terhadap suara Tuhan ya dan kita hari ini mau belajar bersama ya untuk melandasi tema firman Tuhan hari ini kita akan membaca bersama-sama ya Bapak Ibu antusias ya kita mau membaca di 1 Korintus 12 ayat 7 dan 8 ya tentang karunia-karunia roh baik sudah siap semua, nah itu ada di layar oke mari ya tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh ya untuk kepentingan bersama sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan ya amin ya luar biasa ya ayat yang powerful sekali Bapak Ibu ini ayat yang ditulis oleh hambanya Rasul Paulus kepada jemaatnya pada waktu itu sebagai pendengar pertama ya di Korintus dan saat ini diperdengarkan kepada kita ya tetapi kepada tiap-tiap orang ya kepada tiap orang bukan satu orang tetapi kepada tiap-tiap orang bukan juga pada hambanya Tuhan yang melayani tetapi kepada semua kita yang percaya diberikan pernyataan roh ya roh itu roh Allah dasyat ya Bapak Ibu nah amin ya terus melatih telinga roh dan kepekaan ini adalah salah satu karunia Bapak Ibu ya karunia yang Tuhan berikan buat kita umatnya yang percaya ya pada minggu yang lalu Pak Gembala juga sudah menyampaikan bahwa sejak kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita disitu roh Allah itu diberikan kepada kita Bapak Ibu ya itu roh kudus itu roh yang dari surga itu diberikan kepada kita terus selain itu dia juga apa ya roh kudus itu aktif di dalam kita kemudian dia juga memberikan karunia-karunia yang bermacam-macam itu ya kalau kita baca tadi di 1 Korintus 12 ayat 7 dan seterusnya Bapak Ibu bisa baca di rumah disebutkan oleh Rasul Paulus ada beberapa macam karunia-karunia yang dasyat ya yang melengkapi kita ya selain itu juga roh kudus juga memampukan kita ya dengan karya-karyanya yang besar itu untuk kita terus bergerak aktif Bapak Ibu ya waktu MSG 1 kita juga diajari ya pada waktu kita percaya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan setelah itu ya Bapak Ibu ingat ya kita harus saat teduh harus berdoa harus mengikuti ibadah dan lain sebagainya ya begitu pula saat kita menerima karunia roh kudus yang ilahi itu ya Tuhan rindu kita mengaktifkannya ya Dia sudah memberikan hal-hal yang indah bagian kita adalah apa Bapak Ibu melatih mau melatih ya mau melatih mau memperdayakannya mau mengupayakannya supaya karunia-karunia itu semakin nyata di dalam hidup kita Bapak Ibu ya itu adalah wujud daripada kasih Tuhan kepada kita umatnya ya Dia mengasihi kita sehingga kita diberikan hal yang seperti itu untuk apa Bapak Ibu untuk kita bisa menjalani hidup ini ya di tengah-tengah dunia situasi yang sulit kita menjalani iman kekristianan kita itu tidak mudah ya tetapi roh Allah itu yang memampukan kita ya banyak tekanan-tekanan di dalam hidup kita kadang-kadang kita tidak berdaya kita tidak sanggup tahu-tahu masalah itu datang kepada kita ya ternyata roh itu yang Tuhan berikan karena kasihnya ya Dia memampukan kita untuk kita bisa berjalan menjalani iman percaya kita di dalam Tuhan ya dengan sukacita Bapak Ibu dan hidup kita berdampak jadi berkat lebih efektif lagi di dalam Tuhan ya luar biasa itu wujud kasih Tuhan di dalam hidup kita nah supaya memudahkan ya kita untuk memahami tema firman Tuhan hari ini saya bagi menjadi dua bagian ya Bapak Ibu sederhana sekali supaya Bapak Ibu juga bisa mengingatnya dengan mudah hal-hal apa yang harus kita kerjakan ya untuk supaya kita peka terhadap suara Tuhan ya pertama kita akan saya akan sampaikan apa itu melatih telinga roh kepekaan kemudian yang kedua bagaimana supaya kita peka mendengar suara Tuhan atau suara Allah sebagai gembala agung kita apa itu melatih telinga roh dan kepekaan ya kata-kata telinga roh ini adalah kata kiasan ya Bapak Ibu jadi roh kita itu diumpamakan seperti tubuh punya telinga, punya hati, punya mata, dan seperti itu jadi yang dimaksud roh disini juga adalah roh kita manusia ya umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan yang percaya kepada dia peka artinya mudah merasa Bapak Ibu mudah merasa ya setelah saya baca di kamus itu kata peka itu adalah mudah merasa mudah menerima terus kepekaan apa kesanggupan untuk bereaksi terhadap sesuatu ya jadi begitu ada hal sesuatu mungkin kata perkataan firman kita peka terus kita mudah bereaksi oh ya ya benar ya amin ya seperti itu ya terus melatih artinya melakukan melakukan sesuatu dengan terus menerus ya melatih kalau hari ini gagal besok mau lagi melakukan ya begitu ya terus yang bagian kedua bagaimana supaya kita mendengar suara Tuhan atau suara Allah sebagai gembala agung kita ya tentunya kalau Allah sudah memberikan hal-hal yang ilahi itu ada bagian kita yang harus kita lakukan Bapak Ibu ya amin ya satu kita harus roh kita itu harus kuat Bapak Ibu roh kita harus sehat roh kita harus kuat ya terus kedua kita mau menjaga kekudusan ya nanti kita akan bahas secara detailnya terus yang ketidak kita harus taat ya beberapa minggu yang lalu saya terberkati juga dengan firman yang disampaikan oleh Kak Sandro banyak sekali ya oh hal-hal yang baik yang saya terima dan saya puji Tuhan karena setiap firman yang disampaikan saya catat Bapak Ibu nanti di rumah saya buka lagi saya baca-baca dan itu memberkati saya Bapak Ibu ya ya kita masuk ke bagian lagi ya roh kita harus sehat atau kuat bagian apa yang harus kita lakukan untuk kita roh kita supaya sehat dan kuat ya kita tahu bahwa manusia itu diciptakan Tuhan dari tubuh jiwa dan roh ya Pak Ibu bagiannya ya ada tubuh jiwa dan roh ya roh inilah yang akan kita pakai untuk kita berbicara atau bersekutu atau berkomunikasi dengan Allah ya karena Allah itu adalah roh Bapak Ibu ya Allah itu tidak kasat mata tetapi keberadaannya kita bisa merasakan ya terus Tuhan berbicara itu dia melalui roh ya bukan melalui tubuh atau jiwa begini Bapak Ibu Tuhan itu dalam menciptakan alam semesta dengan segala isinya yang indah ini ya Tuhan menciptakan juga makhluk hidup makhluk hidup yang ada ya Bapak Ibu baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan yang kelihatan aja ada tiga ya tiga bagian ya misalnya itu siapa tumbuh-tumbuhan manusia dan hewan ya Bapak Ibu Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan dia itu tubuh saja ya tubuh saja sehingga dia bisa hidup tetapi dia tidak bisa bergerak sendiri ya dia bisa hidup tidak bisa bergerak sendiri yang menggerakkan bisa angin bisa manusia nah kemudian kalau hewan Tuhan menciptakan tubuh dan jiwa ya sehingga dia bisa bergerak tetapi dia bisa hidup dia tidak bisa bergerak berdasarkan naluri ya yang ketiga Tuhan menciptakan manusia itu ditambah lagi dengan roh ya tubuh jiwa dan roh ya maksudnya Tuhan itu Tuhan itu mengasih kita dengan luar biasa Tuhan itu tidak mau terpisah dengan kita sehingga kita ditambah dengan roh itu Bapak Ibu karena roh kita nanti yang Tuhan rindu tetap berkomunikasi tetap berinteraksi tetap berhubungan dengan dia meskipun manusia itu diceritakan kejadian sudah jatuh dalam dosa ya seharusnya kita itu sudah tidak layak Bapak Ibu sudah tidak bisa pisah sudah tidak bisa karena dia itu agung mulia dan dasyat kuasanya ya kita manusia itu sebetulnya tidak tidak ada kesempatan lagi tetapi karena kasihnya ya tadi kita menyanyikan lagu itu karena kasihnya yang dalamnya luar biasa tak terukur ya dalamnya samudera mungkin bisa diukur tetapi kasih Tuhan tidak jadi dia memberikan kesempatan lagi buat kita untuk bersekutu dengan dia ya luar biasa ya Bapak Ibu amin ya amin Tuhan kita itu kasih ya kalau kita itu membaca firman saya sampai apa ya meneteskan air mata menangis karena kedahsyatan dan kasih Tuhan kepada kita ya kalau dia menyelamatkan kita itu juga karena anugerahnya Bapak Ibu bukan karena kita baik bukan karena kita mampu tidak sama sekali amin bagaimana supaya roh kita kuat kita baca ya Bapak Ibu Matius 4 ayat 4 ya tetapi Yesus menjawab ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah amin ya Bapak Ibu ini adalah kata-kata Tuhan Yesus yang diambil di ulangan kalau kita baca hari ini di ulangan I love my Bible itu ada ayat yang sudah disampaikan oleh Musa di ulangan kemudian ini pada waktu perjanjian baru di ulang lagi oleh Tuhan Yesus saya sangat terberkati dengan ayat ini Bapak Ibu mungkin sering saya baca tetapi pada waktu saya persiapan saya diberkati saya diteguhkan Bapak Ibu selama ini mungkin ya bukan saya saja Bapak Ibu juga hari-hari dilalui dengan apa dengan mencari roti saja hari-hari kita berjuang dari pagi sampai malam ya dicari itu apa untuk roti Bapak Ibu makanan jasmani kita kadang lupa dengan makanan rohani kita ya kemudian saya bilang Tuhan ampuni kami mungkin selama ini kami hanya mencari makanan sesuap nasi untuk tubuh kita lupa kita abaikan roh kita makanan roh kita biarlah hari ini kita disadarkan ya Bapak Ibu yang butuh kita kasih makan itu bukan tubuh saja tetapi roh itu lebih daripada yang tubuh Bapak Ibu memang tubuh itu butuh yang perlu untuk kita tetap hidup dengan sehat tetapi yang lebih penting juga jangan diabaikan Bapak Ibu roh kita itu juga butuh makanan terus apa saja yang dapat menguatkan roh ya Bapak Ibu tadi kan kita bahas di bagian satu kalau kita mau peka terhadap suara Tuhan maka roh kita harus sehat atau kuat untuk supaya roh kita sehat dan kuat ada beberapa hal bagian kita yang harus kita lakukan yang harus kita perjuangkan ya Bapak Ibu bersekutu dengan Tuhan melalui doa ya ini penting ya Bapak Ibu sudah sering mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Gem atau Kak Sandro ya bahwa doa itu penting bersekutu dengan Tuhan doa artinya apa berkomunikasi dengan Tuhan ya berkomunikasi harus dua arah Bapak Ibu tidak satu arah ya sering kita berdoa pagi bangun cepat-cepat kita berdoa lulus gitu itu hanya kata-kata kita saja tetapi yang dimasukkan disini kita harus lebih masuk lebih dalam lagi tidak hanya itu ya tetapi berkomunikasi ya ada interaksi ada hubungan timbal balik ya antara Allah dan kita kadang-kadang kita yang bersuara tapi kadang-kadang kita mau mendengarkan suara dari Tuhan ya Bapak Ibu ya itu berikan waktu itu untuk Tuhan ya Bapak Ibu ya kita baca ya di Masmur 66 ayat 19 bahwa doa itu adalah sarana ya yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita terhubung dengan surga ya dasyat ya Bapak Ibu ya baik mari kita baca bersama sesungguhnya Allah telah mendengar ia telah memperhatikan doa yang ku ucapkan amin ya Allah itu mendengar ternyata Bapak Ibu siapa kita bayangkan kita ini siapa tetapi Allah itu kok ya mendengar doa kita ya bahkan mungkin yang tidak terucap ya masih di dalam hati kita kita katakan itu Tuhan itu mendengar ya karena di hadapan Tuhan itu dikatakan di sebuah ayat ya kita itu terbuka tidak ada yang tersembunyi ya bahwa Tuhan itu melihat sampai kedalaman hati kita ya terus yang kedua yang harus kita lakukan adalah merenungkan firman Bapak Ibu ya membaca dan merenungkan firman baiklah hal ini kita lakukan sehari-hari ya sebagai umat percaya sudah tidak ada lagi kata tidak Bapak ini ini wajib ya ada Bapak Ibu selalu bilang begini Cik atau Bu setelah bergabung dengan kita mesti bilang gini saya rindu untuk bertumbuh ya saya ingin untuk bertumbuh ya tidak hanya kita ucapkan di bibir saja ada juga yang mengatakan ingin bertumbuh tetapi dalam prakteknya mereka menjauh menjauh mana bisa bertumbuh ya Bapak Ibu kalau kita mau bertumbuh ya kita harus aktif aktif apa satu berdoa tadi dua merenungkan firman membaca firman kalau itu tidak bisa kita lakukan ya tidak mungkin untuk kita bisa bertumbuh Bapak Ibu mana ada itu ya segala sesuatu itu harus ada perjuangan yang harus kita lakukan merenungkan firman ya firman itu menjadi reman ya di Roma juga disebutkan ayat 10 Roma 10 ayat 8 firman itu dekat kepadamu yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu ya itulah firman iman yang kamu beritakan ya jadi sebetulnya firman itu tidak jauh dari kita dia itu dekat kalau kita mau mengerjakannya itu ada di bibir kita Bapak Ibu ya terus di 2 Timotius 3 ayat 16 ini juga luar biasa ya sangat memberkati bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah yaitu firman Tuhan ya memang bermanfaat untuk mengajar Bapak Ibu dia itu mengajar mendidik kita dari yang kita tidak mengerti kita jadi mengerti ya untuk menyatakan kesalahan ya Bapak Ibu kesalahan kita itu banyak setelah kita percaya Yesus kita sadar oh iya ya aduh aku ternyata salah kemarin ya begitu Bapak Ibu menyatakan kesalahan kalau kita gak bisa mengampuni orang ini terus kita baca firman saya awal-awal dulu baca firman itu begitu Bapak Ibu begitu saya membaca firman satu habis kemudian saya ulang lagi dari yang tidak bisa mengampuni orang kok bisa mengampuni orang terus kasih kita itu ditambah-tambahkan Bapak Ibu ya bahkan kepada orang yang belum kita kenal itu kita mengasihi ya itu luar biasa Bapak Ibu dan saya alami itu Bapak Ibu ya Tuhan itu baik ya untuk memperbaiki kelakuan ya kelakuan kita itu Bapak Ibu sangat menjijikan sebelum kita kenal Yesus ya tetapi setelah kita kenal kepada dia setelah kita aktif membaca dan merenungkan firman dia memperbaiki kelakuan kita ya kita lebih santun ya Bapak Ibu baik dihadapan manusia maupun dihadapan Tuhan terus dan untuk mendidik orang dalam kebenaran ya mendidik kita Bapak Ibu dasyat ya tidak hanya kita mendapatkan didikan di sekolah tetapi saat kita membaca firman merenungkannya kita juga mendapatkan didikan dari Tuhan kita diatur kita di dikasih tahu ya hal-hal apa yang harus kita kerjakan yang tidak patut kita kerjakan ya luar biasa ya Bapak Ibu dan ini firman itu dasyat kuasanya Bapak Ibu ya bertahun-tahun pun dia itu masih bisa muncul ya saya pernah mengalami ini dulu waktu saya kuliah itu saya aktif di persekutuan mahasiswa Bapak Ibu namanya KTB disitu saya ada seorang mentor dari UKI ya seorang mahasiswa lulusan UKI yang sampai sekarang dia juga masih ada menjadi mentor saya itu dia itu jauh dari Jakarta tapi dia mau melayani di Surabaya Bapak Ibu nah kemudian pada waktu itu saya kuliah di Jember dan Bapak ini atau kakak ini rindu juga melayani ya perjuangannya luar biasa dari Surabaya ke Jember itu tidak mudah pada waktu itu harus naibis Bapak Ibu tapi dia mau mementori kita 5 sampai 7 orang dan setiap minggu itu dia selalu hadir padahal kita itu pada waktu mahasiswa itu kan masih malas-malasan ya Bapak Ibu kalau untuk ikut seperti ini tetapi ada 7 orang ini yang betul-betul mau dan setiap kali setelah saya kita berdiskusi firman kemudian kita diwajibkan untuk menghafalkan ayat menghafalkan ayat 1-2 ayat yang sesuai dengan yang kita bahas nah buat kita waktu itu aduh gue potoh gitu ya buat apa sih kok kok dikasih beban seperti ini kayaknya seperti beban tetapi tetap kita lakukan Bapak Ibu di akhir pertemuan kita satu-satu itu harus menyampaikan ayat itu yang kita sudah hafalkan nah ternyata itu pada waktu itu saya merasa itu enggak buat apa ya gitu loh tetapi ternyata itu manfaat Bapak Ibu setelah berapa tahun ya sekitar 20 tahun kemudian saat saya mengalami kehidupan rumah tangga pekerjaan suami saya yang salah ambil keputusan akhirnya kita mengalami sesuatu yang sulit keadaan yang sulit ya Bapak Ibu disitu firman itu muncul loh Bapak Ibu saya tuh waduh luar biasa pada waktu saya kesusahan itu muncul ayat-ayat itu menghibur saya menguatkan saya Bapak Ibu sehingga hidup saya jadi kuat sehingga saya jadi kuat sehingga saya tidak lemah ya mungkin kata orang lah hancur lah segalanya habis tetapi enggak Bapak Ibu Tuhan tolong ya firman itu terus hidup mengalir dan menguatkan saya hebat firman itu Bapak Ibu ya kuasanya hebat maka saya rindu Bapak Ibu juga harus mengalami itu ya di kelompok CG-CG itu pada waktu Bapak Ibu belajar firman bersama biarlah firman itu menjadi remah ya tidak hanya pengetahuan saja tetapi merasuk ke dalam diri kita ya yang ketiga adalah memuji dan menyembah Tuhan ya ayatnya di Masmur 50 150 ayat 2 jadi pujian dan penyembahan itu juga membawa roh kita untuk hidup Bapak Ibu membawa roh kita untuk kuat ya kita baca bersama ya pujilah dia karena segala keperkasaannya pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat amin ya Masmur ini menyatakan bahwa Tuhan itu berkenan Bapak Ibu dan sangat disenangkan atas pujian dan penyembahan yang dinaikkan oleh kita umatnya ya pujian dan penyembahan yang lahir dari kedalaman hati yang tulus adalah korban yang berbau harum di hadapan Tuhan ya pujian kita yang kita naikkan itu menjadi korban yang harum Bapak Ibu di hadapan Tuhan Tuhan sangat berkenan dengan pujian kita ya biarlah mulut kita kita gunakan untuk memuji Tuhan daripada kita berkata-kata yang sia-sia yang tidak berguna ya tetapi biarlah kita pakai untuk memuji dan menyembah dia dimanapun kita berada ya saat Tuhan berikan waktu kesempatan yang baik kita lakukan itu ya bahkan Daud juga menegaskan bahwa saat umat memuji dan menyembah maka di ayatnya Masmur 22 ayat 4 mengatakan engkau lah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel ya bahwa Allah itu ada dan tinggal di dalam pujian kita ya saat tadi kita menyembah dan memuji Tuhan hadiratnya turun Bapak Ibu dia ada dia memuaskan kita lewat pujian itu ya bersyukur sekali maka Bapak Ibu saat memuji dan menyembah Tuhan pada saat ibadah lakukan dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu ya lakukan dari hati yang paling dalam ya bahwa tujuan kita ibadah ini adalah satu untuk memuji dan memuliakan dia ya lewat lidi bibir kita kita mau meninggikan Tuhan ya amin terus selanjutnya berpuasa ya Bapak Ibu berpuasa adalah juga membawa dampak untuk kita roh kita menjadi sehat dan kuat ya hal berpuasa ini sudah disampaikan Pastor Bernat ya beberapa waktu yang lalu sungguh kita terberkati ya arti puasa kemarin sudah disampaikan ya dan kita sudah mendengar ya saya rasa Bapak Ibu juga sudah jelas ya tentang hal berpuasa ya berpuasa itu membuka jiwa spiritualitas kita Bapak Ibu sehingga kita peka terhadap Tuhan ya puasa adalah kegiatan yang penting ya untuk membangun jiwa dan rohani serta tubuh menjadi lebih sehat lebih fresh ya lebih segar ya Bapak Ibu ya puji Tuhan kalau hari ini juga gereja memberikan kesempatan buat kita untuk berpuasa ya kita gunakan dengan sebaik-baiknya ya buat Bapak Ibu yang sehat yang mampu ya lakukan dengan tulus hati ya supaya kita semakin puasa itu untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu ya bukan hanya untuk tarak makanan tidak tetapi untuk merendahkan ya hati kita ini supaya hati kita yang keras dilembutkan oleh Tuhan ya kita bisa gampang menerima firman Tuhan menerima hal-hal yang mulia dari Tuhan ya seperti itu ya roh kesombongan kita dihancurkan ya roh kedagingan kita dilemahkan ya itu harapannya untuk berpuasa jadi puasa harus ada tujuannya ya beberapa minggu yang lalu kita juga bahas ya di CGCG tentang berpuasa ya berkatnya melimpah atas kita dan Tuhan rindu itu terjadi buat kita jemaat GMS di Magelang ini ya luar biasa ya selanjutnya hal apalagi yang membuat kita untuk kuat roh kita ya bersekutu dengan domba-domba lain dalam komunitas yang sehat ya ini penting Bapak Ibu karena kita adalah makhluk sosial ya dimana tidak bisa kita hidup sendiri tanpa teman-teman yang mendukung ya mungkin Bapak Ibu sudah merasakan ya dalam komunitas CG ya Bapak Ibu bisa merasakan saat aku ber-CG dan sebelum CG apa hal-hal yang terjadi ya saat aku berkumpul dengan teman-teman yang seiman yang mendukung yang mensupport ya pada saat saya mensharingkan pergumulan teman-teman itu menguatkan kita ya luar biasa ya Bapak Ibu untuk itu jangan tinggalkan ya jangan kita lepas sendiri karena kita lepas sendiri kita jadi lemah ya Bapak Ibu lewat pergumulan yang berat kita sepertinya gak ada solusi tetapi saat kita bersekutu dengan teman-teman eh ternyata ada ya oh ternyata teman-teman kita sharing juga dia pernah mengalami hal yang sama seperti yang kita alami dan dia sudah berkemenangan dan kita terberkati dengan kesaksiannya ya puji Tuhan ya itu manfaatnya ya Bapak Ibu selain itu juga firman Tuhan ada dasarnya untuk kita tetap bersekutu ya itu di kisah Rasul Bapak Ibu kisah Rasul 2 ayat 42 mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul dan dalam bersekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memencahkan roti dan berdoa nah ini ya Bapak Ibu amin ya ayat ini bahwa bersekutu dengan saudara seiman itu adalah penting dan ini sudah dilakukan oleh murid-murid Yesus 2000 yang lalu bahkan lebih ya Bapak Ibu mereka selalu berkumpul ada kesehatian ada kekompakan ya untuk mereka supaya kuat imannya Bapak Ibu karena pada waktu itu banyak guncangan-guncangan yang terjadi setelah Tuhan Yesus disalibkan murid-murid menjadi lemah ketakutan kok Allah yang apa ya Yesus Tuhan yang menjadi pemimpin mereka menjadi leader mereka kok ngalami seperti itu ya mereka takut ada serangan-serangan dari pemerintah maupun dari orang-orang parisi untuk menekan mereka sehingga mereka rindu untuk bersekutu bersama-sama ya Bapak Ibu itu membuat mereka kuat ya biarlah itu juga menjadikan apa ya hal yang baik buat kita ambil ya Bapak Ibu saat ini pun mungkin serangannya berbeda tetapi intinya sama ya kalau kita berpisah dari saudara yang lain kita bisa lemah kita bisa tergelincir bahkan tapi saat kita bersama dengan saudara-saudara seiman kita akan menjadi lebih kuat ya dan roh kita ini terus akan menyala-nyala Bapak Ibu ya baik dalam persekutan komunitas CG maupun dalam pelayanan ya kalau kita sama-sama ada satu grup gitu yang men-support kita kita roh kita jadi bangkit lagi oh ya ya menyala-nyala lagi kita mau giat lagi ya kita mau setia lagi ya seperti itu ya terus mendengar suara Tuhan itu bukan hal yang sulit ya Bapak Ibu setelah kita pelajari ya ternyata itu bisa kita lakukan Bapak Ibu asal kita mau komitmen dan sungguh-sungguh mau melakukannya ya ya dapat Tuhan itu atau Allah itu dia itu dapat berbicara melalui banyak hal Bapak Ibu ya tadi kita sudah bahas melalui firman ya melalui orang lain orang lain itu siapa ya teman-teman seiman kita CGL kita Bapak Gembala kita bahkan kotbah-kotbah yang disampaikan ya Allah itu dapat berbicara melalui hal-hal seperti itu kemudian kejadian sehari-hari ya Bapak Ibu ya Ibu-Ibu yang di rumah pada saat masak atau pada saat menanam tanaman ya disitu tanaman setelah Ibu merawatnya disitu roh Allah juga bisa berbicara ya mungkin pelengalaman malamnya indah Bapak Ibu bisa rasakan saya pun merasakan ya lewat tanaman ya Tuhan berbicara juga lewat tanaman yang saya tanam itu itu membuat saya nangis sesuatu yang sederhana ya Bapak Ibu tetapi kok Tuhan itu berbicara disitu ya luar biasa terus apalagi lewat firman terlebih lagi Bapak Ibu waktu kita bangun tidur saya biasanya ikut morning worship Bapak Ibu disitu saya perdengarkan pujian penyembahan dan saya diberkati dengan itu ya I long my Bible juga begitu bangun tidur saya buka saya baca eh kemarin waktu dibilangan 27 Tuhan berbicara juga kepada saya padahal itu sudah sering saya baca Bapak Ibu sudah sering tentang anaknya Selafihat itu yang mendapatkan warisan Musa begitu luar biasa pada saat ada salah satu anggotanya atau jemaatnya yang menanyakan tentang hal waris disitu Musa dengan hikmat Tuhan dengan tuntunan Tuhan dia menyampaikannya dengan luar biasa mungkin buat Bapak Ibu itu sederhana ah gak ada apa-apanya ini opo kayak gitu tetapi buat saya waktu itu merema Bapak Ibu merema dan itu menjadi jawaban atas pergumulan saya Tuhan puji Tuhan terima kasih Tuhan baik Tuhan memperdengarkan suaranya lewat orang-orang yang di sekitar kita juga lewat firman yang kita baca amin puji Tuhan ya Bapak Ibu jadi semakin kuat roh kita maka semakin mudah kita mendengar suara Tuhan ya Bapak Ibu amin ya amin seperti frekuensi radio itu loh Bapak Ibu ya begitu kalau kita semakin dekat dengan gelombang suaranya maka suara itu akan semakin jelas terdengar ya begitu pun juga suara Tuhan ya kalau kita mendekatkan diri terus kepada dia maka dia terus akan berbicara dan kita itu dengan nyaring akan mendengarkannya ya selain itu apalagi Bapak Ibu selain roh kita harus kuat tadi kita harus menjaga kekudusan ya karena Allah itu kudus Bapak Ibu jadi Allah itu kudus jadi kita yang manusia yang tadi saya ceritakan penuh dengan dosa dan noda itu ya harus berusaha untuk hidup benar hidup kudus memang kita belum kudus ya Bapak Ibu kita masih comang campeng nih banyak dosa dan kesalahan mungkin hari pada waktu kita berdoa Tuhan hari ini aku mau nih memperbaiki segala tingkah lakuku untuk aku benar di hadapan engkau ternyata kita masih gagal Bapak Ibu gak apa-apa tapi kita mau melatih ya misalnya hal yang sepele aja kita gak mau gosip nih tapi ternyata begitu kita bangun tidur kita belanja ketemu ibu-ibu yang lain ketemu baku sayur ternyata disitu dia gosip Bapak Ibu dan kita ikut tertarik lagi kesana wah terus kita pulang aduh ampuni aku Tuhan tadi kok saya ikut terlibat disitu ya gak apa-apa hari itu gagal tapi besok lagi kita mau ulangi lagi dan kita tidak akan gagal justru kita memberikan nilai-nilai yang baik buat mereka luar biasa ya Bapak Ibu kenapa saya cerita begini saya rasa saya juga ngalami Bapak Ibu saya ngalami itu dan puji Tuhan hari demi hari Tuhan berikan kekuatan buat saya untuk terlepas dari hal-hal yang seperti itu itu mungkin sepele tetapi berdampak Bapak Ibu berdampak buat orang-orang atau komunitas yang ada di tempat itu pada waktu itu ayatnya ada nih Bapak Ibu 1 Petrus 1 ayat 16 tentang kekudusan banyak Bapak Ibu tetapi saya ambil hanya beberapa saja mari kita baca pertama ya sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus karena Allah itu kudus jadi dia meminta kita juga kudus kekudusan artinya apa terpisah dari cara-cara hidup fasik dunia dan dipisahkan untuk mengasihi untuk melayani dan untuk menyembah Allah jadi Allah itu mengambil kita ini Bapak Ibu mengkhususkan kita kita itu dari seluruh dunia ini mungkin kita diambil menjadi bagian jadi orang-orang kudus yang akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya di muka bumi ini luar biasa ya Bapak Ibu indah sekali kalau kita bisa melakukan hal itu hari-hari ini kita mari berusaha ya Bapak Ibu untuk bisa hidup benar hidup kudus di hadapan Tuhan ya ada lagi satu ayat 1 Petrus 2 ayat 9 ini Bapak Ibu familiar sekali dengan ayat ini ya tetapi kamu lah bangsa yang terpilih jadi kita itu dipilih Bapak Ibu dari miliatan orang kita dipilih ya untuk apa untuk menjadi imamat yang rajani bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah luar biasa kita ini kepunyaan Allah sendiri dikatakan disitu supaya apa supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib ya amin ya Bapak Ibu jadi kita itu diambil nih Bapak Ibu dikhususkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang kudusnya Tuhan ya tidak hanya diam tetapi kita harus menjadi berkat ya dengan hidup kita yang benar dan kudus itu Tuhan rindu kita menjadi berkat ya menjadi dutanya Allah ya luar biasa ya jadi orang percaya itu dipisahkan dari dunia Bapak Ibu supaya apa supaya menjadi milik Allah ya sepenuhnya dan untuk apa memberitakan injil keselamatan demi apa demi kemuliaan dan kebesarannya jadi semuanya itu untuk kemuliaan Allah Bapak Ibu ya kalau kita dipilih ini juga bukan karena kita itu cantik atau baik ya untuk kemuliaan Allah untuk kita nanti dipakai menjadi dutanya di muka bumi ini loh ya kalau kita bekerja misalnya di komunitas yang tidak percaya kepada Tuhan kita ini dikhususkan tadi imam matrajani itu ya untuk berdampak hidup kita ya supaya orang itu melihat kemuliaan Allah di dalam diri kita ya luar biasa ya Tuhan itu baik dia itu luar biasa dia itu memilih kita Bapak Ibu ya yang ketiga kita harus taat ya Bapak Ibu semua itu bisa kita lakukan bagian kita tetapi kalau kita tidak taat akan sia-sia ya Bapak Ibu percuma ya percuma apa yang sudah kita perjuangkan tadi itu dari bagian-bagian itu kalau kita tidak taat itu percuma ya taat akhirnya apa melakukan dan meresponi setiap firman yang di perdengarkan pada kita ya ada amin ya Bapak Ibu kita siap mau taat ya Bapak Ibu ya siap taat ya ada ayatnya Bapak Ibu di Ibrani 3 ayat 7 dan 8 sebab itu seperti yang dikatakan roh kudus pada hari ini jika kamu mendengar suaranya janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di Padanggurun ya kita ingat ya pada waktu cerita di Padanggurun dimana sangat kerasnya hati bangsa Israel ya sehingga Tuhan apa ya kecewa dengan mereka ya sudah diberitahukan sudah disampaikan hal yang harus mereka lakukan tetapi mereka masih keras ya jangan kita jangan seperti itu biarlah itu sudah ada di cerita dan itu menjadi pembelajaran buat kita saat kita sudah dengar firman Tuhan dan kita apa namanya mengerti memahaminya kita mau melakukan ya apabila kita mengabaikan suaranya hati kita akan menjadi makin keras Bapak Ibu ya kalau kita mengabaikan sudah Tuhan berkata-kata ini lewat firman lewat CGL kita atau lewat pemimpin kita lewat kotbah-kotbah yang kita dengar tapi kita tidak lakukan kita masih keras hati kita itu akhirnya apa ya hati kita tidak akan peka lagi Bapak Ibu ya terhadap firman maupun terhadap suara Tuhan ya jangan sampai itu terjadi ya kita mau taat ya melakukan setiap firman Tuhan contoh di Alkitab juga ada nih Bapak Ibu kalau kita mau belajar ada hambanya yang luar biasa diurapi dipakai Tuhan tetapi dia tidak taat melakukan mungkin Bapak Ibu ingat ya siapa itu ya Yunus ya pertama dia tidak taat kepada Tuhan kepada apa yang diperintahkan tetapi setelah Tuhan berbicara banyak dan dia mengalami kesulitan-kesulitan ya itu loh Bapak Ibu upahnya kalau kita tidak taat akan kita masuk dalam lembah kekelaman ya bukan karena salah Tuhan tapi karena kesalahan kita sendiri ya Yunus pun demikian tapi akhirnya dia bertobat kenapa dia keras wartai waktu itu karena dia punya alasan tersendiri ya karena dia orangnya nasionalis Bapak Ibu dia gak mau bansan ini diberkati oleh Tuhan karena dia tahu hatinya Tuhan benar kalau Tuhan mau menghancurkan tetapi nanti coba kalau saya sudah kesana sudah mewartakan berita kebenaran pasti Tuhan kasih terhadap mereka nah jadi seperti itu Bapak Ibu tapi ternyata itu salah ya karena Tuhan itu bukan hanya untuk bangsa Israel tapi Tuhan juga bagi semua umatnya ya karena mereka semua adalah ciptaan Tuhan tentunya Tuhan mengasihi mereka juga ya ini ada yang ketiga Bapak Ibu sebetulnya contoh daripada salah satu tokoh Alkitab ya Samuel itu hamba yang mau mendengar suara Tuhan Bapak Ibu dia mau melatih ya pada waktu itu usianya masih muda ya kalau kita baca di 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10 ya kita akan diberkati dengan itu ya karena waktunya sudah habis saya singkatkan aja ya Samuel itu pada waktu itu kalau saya membaca dari sebuah buku ya dia itu apa namanya ada seorang tokoh sejarawan mengatakan usianya itu masih 11 tahun ya sekitar 11 tahun jadi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu mendengar suara Tuhan itu tidak dibatasi dengan usia kita ya atau Tuhan itu harus yang tua-tua yang usianya 60 ke atas tidak Bapak Ibu ya pada waktu masih muda remaja kalau mau kita itu bisa Bapak Ibu ya contohnya Samuel ya saat Samuel mau dan meresponi suara Tuhan mungkin pada awalnya kita pun sama seperti dia karena Samuel juga manusia biasa sama dengan kita awal-awal mungkin kita tidak peka ya ini suara siapa ya gitu ya banyak juga ibu-ibu yang sharing kepada saya cik ada begini-begini ini suara siapa ya kayak begitu ya tetapi dengan melatih terus dari waktu ke waktu akhirnya kepekaan itu terjadi Bapak Ibu ya didapatkan oleh Samuel ya terus bahkan tidak hanya suaranya dikatakan di ayat 11 itu atau 10 ya kalau enggak salah Tuhan itu tidak hanya suaranya yang diperdengarkan tetapi dia hadir Bapak Ibu dia hadir menemui Samuel juga ya setelah Samuel meresponinya dengan baik ya ya siap saya mau mendengar itu Bapak Ibu dia tidak hanya suara tetapi dia hadir juga dalam kehidupan Samuel dan dikatakan Samuel itu tinggal di dalam hadirat Tuhan seumur hidupnya ya bayangkan Bapak Ibu kalau kita seperti itu ya kita peka kita mendengar suaranya Tuhan alangkah indah hidup kita ya Bapak Ibu ya kita tidak salah-salah lagi dalam mengambil keputusan ya kita selalu dituntun diarahkan disertai ya sehingga perjalanan hidup kita tidak berputar-putar seperti bangsa Israel tetapi kita pas gitu efektif ya Bapak Ibu menjadi berkat berdampak ya pertama terutama buat keluarga kita ya Bapak Ibu buat suami anak-anak kita kemudian buat tetangga buat teman-teman kita ya alangkah indahnya kalau seluruh jemaat di tempat ini peka terhadap suara Tuhan ya Bapak Ibu wah luar biasa kita tidak salah ya saat ada suara yang dari Tuhan itu terus mengiringi kita menyertai kita hidup kita akan menjadi baik dan luar biasa menjadi barakat terima kasih 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 terima kasih